Alright, hai. Daripada gak ada konten, menian gue bahas tentang salah satu transisi di video sebelumnya. So, let's go! Oke, jadi di video ini gue pengen ngebahas tentang transisi mandi kilat gue yang kemarin. Kayak begini. Jadi sebenernya itu simple banget, sebenernya cuma ngekat aja. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa aja salah. Jadi disini gue pengen ngebahas tentang shootingnya dulu. Shootingnya simple banget. Yang pertama, pastiin lo pake tripod ya. Jangan pake meja atau yang lain sebagainya. Karena kalo misalnya pake meja, lo ngeklik rekam, bisa aja kegeter nanti kameranya. Jadi kalo misalnya pake tripod, mungkin kenceng banget. Jadi gue bakal kegeter. Yang kedua, pastiin tripod lo jangan gerak sama sekali. Kalo misalnya tripodnya ada karetnya di ujungnya itu lebih bagus lagi. Jadi tripodnya diem di tempat asalnya. Jadi pertama siapin kamera di atas tripod lo. Terus lo rekam dan lo jalan ke kamer mandi. Tutup. Kalo udah tutup, lo balik lagi. Pastiin ya, matiin dulu kameranya. Tapi jangan sampe tripodnya gerak ya. Tripodnya diemin aja, kameranya diemin aja disitu. Dan kalo gitu, lo mandi dulu. Terus rekam lagi di posisi yang sama. Jadi hasilnya kayak begini. Tapi pasti ada sesuatu yang berubah. Apa itu cahaya? Cahaya lo pasti berubah. Kalo misalnya di siang hari, karena matahari semakin meninggi dan cahayanya pasti berubah ya. So disini gue bakal bahas tentang gimana cara mengatasi bedanya cuaca tapi videonya gak keliatan ngecutnya gitu. So disini gue pake software Premiere Pro. Terserah versi mau yang mana aja. Jadi disini gue pake mask ya. Yang sebelumnya belum ada masknya ya. Di CS gitu dan lain sebagainya. Mungkin belum ada masknya. Pastiin videonya udah bener, tripodnya harus diem banget dan kameranya diem banget. Kalo misalnya udah direkam dua-duanya, kita langsung masukin ke Premiere Pro. Oke, kalo misalnya udah siap videonya dan Premiere Pro-nya, drag aja videonya ini 1 dan 2. Drag aja ke Premiere Pro. Bam! Oke, ini 1. Kita buka aja double klik ya. Double klik dulu. Nah, kita pilihin dari mana. Kan ini masih ngerekam ya. Dari awal masuk ke kamar mandi. Kalo misalnya gue dipilih dari sini. Pilih aja sampe masuk ke kamar mandi. Nah, sampe kedengarkan suaranya nih. Jangan lupa suaranya juga pake ya. Caranya kita klik aja ini. Misalnya sampe sini ya. Jadi videonya dari awal sini sampe sini. Terus drag aja ke timeline. Boom! Jangan lupa juga audionya drag juga kesini. Biar lebih real lagi. Kembali lagi ke project. Dan disini ada nomor 2. Double klik aja. Lu cari dimana. Ini kan gue keluar dulu. Ngerekam. Baru masuk lagi ke kamar mandi. Nah, kalo udah kayak gini kita cari dimana ini baru pertama kali buka pintu. Jadi, krek! Nah, pertama kali banget. Nah, kita pilih aja dari sini. Atau ya sebelumnya. Nah, dari sini sampe gue keluar misalkan ya. Nah. Kita tutup dan klik drag di atasnya. Kayak begini. Drag juga audionya. Bawahnya dulu ya. Nah, ini kan masuk nih ya. Masuk. Nah, lu pasti liat disini ada perbedaan cuaca. Karena tadi gue udah bilang ini waktu berjalan terus. Gue mandi dulu gitu kan. Pasti berubah kan cuacanya. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kalo gue disini misalnya ini baru banget masuk nih. Nah. Nah, dari sini gue drag aja audio sama videonya. Ke atasnya sedikit. Nah. Jadi, gue cut di bagian pintunya aja. Jadi, gak gue ambil semua. Gue ambil di bagian pintunya aja. Nah, untuk bagian bawahnya gimana? Nah, disini gue cut aja pake razor tool. Video yang ini kita cut aja. Nah, kayak gini. Terus kembali lagi. Dan klik kanan di video yang mau di cut tadi. Yang udah di cut tadi. Klik kanan. Dan pergi ke add frame hold. Disini jadi framenya ditahan. Jadi gak bergerak gitu ya. Nah, kita majuin aja. Nah. Nah. Ini kan pasti berubah ya. Masih berubah ya. Dan caranya kita mask aja di bagian yang atas. Gue klik aja yang kedua ini. Terus pergi ke efek control. Terus pergi ke bawah. Disini ada opacity dan ada mask. Kayak begini. Oke. Jadi, kalau misalkan sebelum di mask. Lo pasti liat ini perubahannya kan. Teg gitu. Kelihatan banget kan. Blek aja gitu. Perubahan waktunya pasti keliatan. Nah. Kita majuin aja sampai sini. Kan ini udah berubah nih ya. Nah. Kita cut aja di bagian pintunya aja ya. Gue pergi ke mask disini pake pen tool. Nah. Lo bakal liat pen tool kayak begini. Dan kita potong aja di bagian yang bener-bener enaknya buat ujung-ujungnya. Kita cut sampai sini dulu aja. Pertama sampai sini dulu. Iya. Karena begitu. Kalau misalnya kurang bener juga lo bisa perbaiki posisinya ya. Nah. Kalau misalnya udah kayak gini. Lo gak keliatan perbedaan ininya. Karena kita udah potong di bagian pintunya doang. Tapi mungkin bagian pintunya agak berubah. Tak klak gitu. Kelihatan banget ya. Disini gue cara mengatasinya. Pergi aja ke bawah. Disini ada opas ini. Dan ini 100. Masih 100. Kita tarik aja ke 0 dulu. Nah. Majuin beberapa sedikit. Nah. Baru kita majuin ke 100. Jadi disini gak terlalu keliatan di bagian. Motongnya. Nah. Gitu. Dari awal kan tadi gue masuk nih. Kita play ya. Dan. Dibuka lagi. Oke. Mulus banget. Oke. Jadi simple banget. Oke. Jadi gampang banget caranya. Segitu aja video gue kali ini. Semoga lo bisa praktekin langsung. Makasih banget udah nonton video ini. Sub indo by broth3rmax